Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Daripada zina, pasangan ini pilih menikah dengan mahar 25 ribu dan suguhan pisang goreng Sahabat sejuta kisah Banyak pasangan yang memilih berlarut-larut dalam hubungan mesra yang tidak halal Banyak yang enggan menikah meski sejatinya ialah gerbang ridho dan keberkahan dari omlog Alasannya beragam Dari belum siap dengan tanggung jawab pernikahan Hingga alasan belum mapan atau beratnya biaya menikah Padahal di masa saat ini Ketika zina merajalela dan dianggap hal biasa Kesadaran untuk segera menikah adalah Sebuah kebaikan yang harus diutamakan dan dipermudah Bahkan ajaran Islam telah memudahkan seseorang untuk menikah meski harus bermaharkan cincin dari besi Hanya kadang adat dan gengsi membuat menikah terasa berat Syukurnya diantara adat dan gengsi yang memberatkan itu Masih ada keluarga yang memilih mendahulukan kebaikan dan ridho Allah di atas segalanya Adalah pasang asal kendari Sulawesi Tenggara Yang memilih menyegerakan kebaikan dan meminimalisir segala kesulitan pernikahan pada umumnya Lelaki muda ini Rizki Ramadan berhasil mempersunting bujaan hatinya Hanya dengan mahar sebesar 25 ribu Begitu pula suguhan dalam acara pernikahan tersebut Hanyalah beberapa piring pisang goreng yang ditemani manisnya segelas teh Pihak keluarga rupanya tak mempermasalahkan kesederhanaan tersebut Mereka sama-sama menyadari, menyegerakan, dan mempermudah pernikahan Adalah sebuah kebaikan besar yang kadang diabaikan kebanyakan orang Bagaimanapun pernikahan adalah Pintu yang menutup persinahan dan menyelamatkan hati dari fitnah Masya Allah Sahabat sejuta kisah Banyak orang yang berpikir bahwa gengsi akan menaikkan kehormatan keluarga Pada kenyataannya kebaikanlah yang akan memuliakan seseorang Dan pernikahan yang dimudahkan Tentu merupakan kebaikan yang sangat besar Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita Untuk menyegerakan kebaikan Dalam hal ini menghindari zina dan mempermudah pernikahan Semoga kita semua dikaruniai pasangan yang penuh cinta Hingga kelak di surga Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton